Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab ekosistem Pada soal kali ini ditanyakan adalah fungsi dekomposer dalam siklus nitrogen Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui komponen ekosistem terlebih dahulu Komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai Produsen merupakan semua makhluk hidup yang mampu memproduksi bahan organik yang berasal dari bahan anorganik Organisme yang tergolong ke dalam produsen adalah semua organisme yang memiliki klorofil atau zat hijau daun Kemudian ada konsumen yang merupakan makhluk hidup yang tidak mampu mensintesis zat organik dari zat-zat anorganik Tetapi memperoleh zat organik sebagai makanan yang berasal dari produsen atau dari makhluk hidup yang lain Kemudian ada pengurai yang merupakan organisme yang berperan dalam menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang sudah mati Atau sampah organik menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana Kemudian ada komponen abiotik yang terdiri dari air, udara, tanah, suhu, topografi, dan cahaya matahari Di dalam siklus nitrogen ini terdapat proses amonifikasi Dimana prosesnya nanti dimulai dari amonia yang akan dirombak oleh bakteri nitrosomonas dan nitrosokokus Yang akan menjadi ionitrit Ionitrit ini kemudian akan diuraikan oleh bakteri nitrobakter dan menjadi ionitrat Ionitrat inilah yang nanti akan diserap oleh tumbuhan Proses perombakan ionitrat oleh bakteri dinitrifikasi akan menghasilkan nitrogen yang akan dipelepaskan kembali ke atmosfer Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban dari pertanyaan kali ini adalah Fungsi dikomposer dalam siklus nitrogen yaitu untuk mengubah amonia menjadi nitrat sehingga dapat diserap oleh tumbuhan Opsi yang benar terletak pada opsi jawaban E Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.